Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ada juga selamat pagi atau selamat malam bergantung waktu para pemirsa, para penonton atau para peserta di mana saja berada. Ini adalah kuliah kedua dan sebetulnya sudah ada rangkaian sebelumnya sebagai kuliah-kuliah percobaan yang saya buat dengan menggunakan metode e-learning. Seperti kita ketahui, perkembangan IPTEC zaman sekarang memberi kepada kita fasilitas untuk membuat program e-learning begini. Dan ini juga sudah di seluruh dunia, bahkan pemerintah Indonesia juga sudah punya program e-learning. Waktu saya di MK, saya pun membuat jaringan video conference sehingga dari MK sekarang sudah tersambung ke 39 perguruan tinggi di seluruh Indonesia bisa mengikuti persidangan jarak jauh di MK dan bisa juga mendengarkan kuliah-kuliah umum dengan menggunakan fasilitas video conference. Nah namun, mohon maaf saya lagi batuk, jadi tidak apa-apa ya sambil ngomong ada batuk-batuk sedikit. namun ya untuk di jasa, ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern begini tidak secara konsisten kita laksanakan. Sebenarnya misalnya program e-learning di pemerintah itu hanya mereknya, tapi dalam praktek pelaksanaannya kan ya masih belum efektif, belum masih diselenggarakan. Nah karena itu saya ingin mencoba gitu ya memulai suatu langkah besar mempelopori, memperakarsai suatu kegiatan perkuliahan jarak jauh yang perkuliahannya itu resmi. Resmi dalam arti bukan kuliah umum kayak yang sekarang ini, ini kan kuliah umum. Orang mau dengar, tidak dengar, itu tidak terikat. Nah maka mulai semesternya akan datang dikandung niat dan sudah diprogram saya akan memberi kuliah sebagai dosen resmi di berbagai fakultas hukum di tanah air. Sekarang sudah ada 10 fakultas hukum yang mau mengangkat saya resmi jadi dosen. Dosen beneran. Ya kan? Jadi mahasiswanya wajib ikut kuliah, ada absensi, di akhir semester ada ujian. Saya kasih nilai, tanya jawab bisa dan sebagainya. Itu kuliah beneran. Ya kan? Saya dapat honor juga dari ngajar itu. Tapi tidak di, tidak perlu pakai tiket. Saya ngajarnya cukup dari sini. Nah, si Multan saya bisa mengajak di 10 perguruan tinggi, misalnya hari Senin jam 10 sampai jam 12 si Multan 10 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Meruke. Nanti kalau itu sukses, ya, pasti fakultas hukum di mana-mana, mulai dari Papua sampai Kalimantan Utara, mau juga dia. Ya kan? kan lumayan dapat dosen top. Ya kan? Dosennya terkenal. Gitu kan? Dan, dengan begitu, siswa menjadi lebih, lebih, apa namanya, lebih merasa, merasa konvinien, punya dosen, Profesor Jim Lee, bukunya gratis di internet, ya kan? Dan, kalau ini bisa berlangsung dengan baik, ini bisa ditiru oleh semua dosen yang lain, semua mata kuliah yang lain, bahkan bukan hanya fakultas hukum, semua fakultas akan bisa mengikuti, ya, praktek seperti ini. sehingga, di seluruh Indonesia pada saatnya nanti, kegiatan perkuliahan itu menjadi merata di seluruh tanah air, dengan kualitas perkuliahan yang standar. Mata kuliah yang diterima di Aceh, diterima juga di Papua, diterima juga di Manukwari, terima juga di Sulawesi Utara, diterima juga di Pangkalan Bun, terima juga di Lok Semawi. Gitu, jadi merata. Jadi dampaknya, saudara-saudara, kalau sukses perkuliahan kita ini, ini jadi revolusi pendidikan. Revolusi pendidikan. Bahkan bukan hanya itu, yang ikut kuliah ini di samping resmi para mahasiswa, juga siapa saja boleh ikut. Bahkan di luar negeri, mahasiswa orang Indonesia, orang asing, sepanjang dia ngerti bahasa Indonesia, dia bisa ikut. Bahkan, saudara pun, kalau misalnya terdaftar di dalam, apa, sebagai mahasiswa, maka, dengan teknologi yang sudah disiapkan, saudara bisa ikut kuliah di mobil, sambil di laptop. Gitu, capek-capek dengan laptop, cukup dengan Blackberry. Dengerin aja di Blackberry sambil nonton. Mau tanya? Bisa. Melalui mekanisme ini. Jadi, saudara-saudara, betul-betul ini akan menjadi, revolusi pendidikan. Yang kita mulai, dari, fakultas hukum. Yang kita mulai, dari hukum tata negara, khususnya perkuliahan saya. Nah, kali ini, kuliah kita ini hanya, sebagai salah satu contoh, ya, Global Lecture, tentang negara hukum, dan keadilan susia. Kebetulan, ini adalah program, yang khusus kita selenggarakan kerjasama dengan epistema. Yang ini bisa kita lihat sebagai bagian dari, perkembangan sistem perkuliahan model baru ini, di masa yang akan datang. Kalau kuliah-kuliah di dosen-dosen di Amerika, sudah biasa kayak gini. Tapi, kuliah-kuliahnya itu, hanya sifatnya, kuliah umum. Hanya sifatnya kuliah lepas. Tidak kuliah beneran, seperti yang saya gambarkan tadi. Tidak seperti kuliah beneran, seperti yang saya gambarkan tadi. Karena itu, saudara-saudara, kalau ini sukses, kita akan menjadi pelopor, perkuliahan jarak jauh, dalam pengertian, yang sebenarnya. Nah, sistem ini menurut saya akan menimbulkan gairah belajar di kalangan para mahasiswa kita, di seluruh tanah air, karena sistemnya baru, dosennya bisa dipercaya, dan kemudian juga materinya tiba-tiba menjadi sangat lengkap. Kita bisa mengakses buku dari mana saja, melalui pemanfaatan jasa internet, kita mau menulis makalah, misalnya mengenai impeachment, tinggal di Google, sudah langsung dapat 1 juta dokumen, mengenai yang mau kita tulis. Sehingga semua menjadi cepat, jadi mudah, kita pun kuliahnya bisa, dari kamar mandi masing-masing, bisa, dan sepanjang saudara tidak kasih tahu sama dosennya, kan sopan-sopan saja itu, ya kan, saya kan tidak lihat. Jadi, jadi kita manfaatkanlah perkembangan teknologi ini, mengenai ini. Nah, kembali ke topik kita, kita akan membahas sekarang ini, mengenai negara hukum, dan keadilan sosial. Ini tema besar, yang tidak habis-habis dibicarakan. Negara hukum itu, isu, ide, gagasan, konsep, yang sudah dibicarakan 2000 tahun, sejak dari zaman Yunani, sampai sekarang belum selesai-selesai. Negara hukum itu, tidak akan selesai juga, sampai menjelang seminggu sebelum kiamat, orang masih memperdebatkan juga itu, negara hukum itu apa, dan terus tumbuh dan berkembang. Sama juga, ialah keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu, itu persoalan yang dibicarakan orang. Bukan cuma sekarang, dari zaman dulu, sampai nanti, menjelang detik-detik menjelang kiamat, masih tetap menjadi persoalan. Apalagi, saudara-saudara, keadilan sosial, keadilan itu merupakan salah satu impian kemanusiaan. Itu adalah nilai-nilai yang dianggap ideal dalam kehidupan manusia. Tujuan untuk adil itu di mana-mana, jadi impian. Jadi, sama saja tujuan hidup, ada yang merumuskan, satu, dua, tiga misalnya. Salah satunya itu keadilan. Keadilan itu jadi tujuan hidup. Ada yang merumuskan bahwa, yang diidealkan sebagai tujuan hidup bersama itu, kebebasan. Ada yang mengatakan, di samping kebebasan, keadilan. Di samping keadilan, kemakmuran. Nah, gitu kan? Tiga begitu. Nah, keadilan itu merupakan salah satu kunci pokok impian kemanusiaan untuk hidup bahagia. Nah, oleh karena itu, kalau kita mempelajari undang-undang dasar 45, konstitusi negara kita, kita baca di pembukaan, kita baca di pasal-pasalnya. Jelas sekali keadilan itu, merupakan impian kemanusiaan, impian kebangsaan, impian keindonesiaan. Coba lihat di Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang maksa. Jadi, kita mengimpikan bahwa kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia itu berketuhanan. Yang maksa. Terserah Tuhannya Anda rumuskan, definisikan sendiri, sesuai dengan keyakinan masing-masing, tapi kita mengidealkan hidup berketuhanan yang maksa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, disini pertama kali kita ketemu dengan istilah adil. Jadi, sesudah kita meyakini, mengimpikan ketuhanan, maka yang kedua itu kemanusiaan. Ya, ada yang melihatnya dari segi internasionalisme, karena all human beings created equal. Sama, persamaan kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pertama ada kata adil, kedua ada kata beradab. Ini langsung terkait dengan sila pertama, ketuhanan yang maksa. Sebenarnya, saudara-saudara, antara ketuhanan dengan keadilan, dengan keadaban. Adil dan beradab. Itu punya hubungan yang sangat simetris. Dekat sekali. Keadilan itu merupakan ciri ketakwaan. Ada ayat dalam Quran disebut, فَاَدِلُّهُوَاَكْرَوْوُلِتْ TAKWA Berbuat adillah kamu, karena keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Ciri bahwa Anda itu bertakwa kepada Tuhan, kalau Anda berbuat adil. Kalau Anda berbuat tidak adil, itu ciri Anda tidak bertakwa. Takwa cuma di mulut saja. Takwa cuma di upacara saja. Di ritual saja. Tetapi sikapnya tidak berkeadilan. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Jadi, keadilan itu ciri ketakwaan. Gitu. Nah, kemudian, keberadaban, keadaban, itu adalah fungsi dari ketuhanan dan keadilan. Peradaban suatu bangsa naik tenggelam dalam sejarah kemanusiaan itu disebabkan oleh adanya kolaborasi antara ketuhanan dan kemanusiaan yang adil. Kalau peradaban itu maju berkembang, itu cirinya ketuhanan dan keadilan berkembang. Kalau ketuhanan saja tidak ada keadilan, hilang. Runtuh itu peradaban. Begitu. Sebaliknya peradaban juga tidak punya meaning of life dari manusianya. Tidak berpercaya kepada ketuhanan. Runtuh juga peradaban. Maka peradaban merupakan satu kesatuan sistemik dengan keyakinan berketuhanan dan keadilan itu tadi. Nah, tetapi keadilan dalam perspektif sila kedua ini, sifatnya lebih berkenaan dengan orang per orang. Ini ada kaitan dengan keadilan hukum, ada kaitan nanti dengan keadilan orang per orang. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsepsi manusia adil dan beradab di sila kedua, beda dengan konsepsi keadilan sosial sila kelima. Beda. Nah, sekarang sebelum kita loncat ke sila kelima, kita punya sila ketiga, persatuan Indonesia. Solidaritas. Kita harus ada solidaritas kebangsaan, solidaritas keindonesiaan, sehingga kita sebagai bangsa plural menjadi bangsa yang bersatu. Yang keempat, kerakyatan. That's democracy. Kedaulatan rakyat. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir, keadilan sosial. Saudara-saudara, dalam konteks Pancasila, yang selalu dibicarakan orang, sila pertama. Sila kedua. Sila ketiga. Dan sila keempat. Jarang orang membahas sila kelima. Keadilan sosial. Sangat jarang. Padahal di dalam praktek kenyataan, praktek di lapangan, yang lebih utama, yang lebih dirasakan oleh rakyat, itu adalah keadilan sosial. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, keadilan sosial itu harus kita sering kita bicarakan, sering kita kumandangkan, karena ini adalah menyangkut soal kepentingan konkret kehidupan kita sebagai warga bangsa. Jadi, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang kelima, keadilan sosial. Ini yang paling konkret. Berkenaan dengan struktur kehidupan kita sebagai bangsa. Struktur kehidupan sebagai masyarakat. Keadilan sosial itu ukurannya adalah apabila struktur kehidupan bermasyarakat kita antara elit yang paling tinggi dengan rakyat yang paling jat bawah, itu tidak jauh. Makin jauh dia, makin senjang strukturnya, maka makin tidak berkeadilan sosial. Begitu. Jadi, Pancasila itu mengendaki kita membangun bangsa dan negara ini berkeadilan sosial. Maknanya apa? Orang terkaya sama termiskin, tidak jauh bedanya. Ya, tidak mungkin semua jadi kaya, tidak mungkin juga semua orang miskin sama. Itu ajaran komunis, marksisme, tidak realistis, tidak mungkin. Pasti ada stratifikasi sosial. Ada yang kaya, ada yang lebih kaya, dan sebagainya. Tetapi, persoalannya, bagaimana orang kaya itu, dengan orang yang paling miskin, tidak terlalu jauh. Bedanya. Gitu loh. Nah, ini persoalan keadilan sosial. Nah, kalau dibandingkan, dikaitkan, dengan prinsip negara hukum, karena dua topik kita bicarakan sekaligus, prinsip negara hukum itu ingin mengedepankan pentingnya peran hukum dalam kehidupan bersama. Prinsip negara hukum itu pada mulanya, pada abad ke-18, pada abad ke-19, maka dikenal istilah, prinsip negara hukum klasik. Misalnya, yang digagas, dirumuskan oleh, Julius Tal. Julius Tal itu, merumuskan ada empat ciri negara hukum. Karena dia orang Jerman, maka, alam pikirannya, sistem Sibilo. Di Eropa Barat. Dia mengatakan ada empat ciri Rekstat. Dalam arti klasik. Yang kemudian kita yang menyebutnya klasik. Dia enggak. Dia menyebutnya empat ciri Rekstat. Pertama, adanya perlindungan HAM. Kedua, adanya pembatasan kekuasaan. Pembagian kekuasaan. Atau pembatasan kekuasaan. Kekuasaan mesti dibatasi. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Nah, itu yang ketiga. Saya ulangi. Pertama, adanya pengakuan HAM. Perlindungan HAM. Pengakuan. Proteksi hak asasi manusia. Kedua, pembatasan kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi negara. Nah, itu istilah sononya, istilah dianya. Itu disebut, penawanya, administrativerekspra. Istilah Jermannya. Jadi, peradilan administrasi. Empat, inilah ciri Rekstat dalam pengertian klasik. Ya. Nah, kenapa saya katakan klasik? Karena, ini sudah ketinggalan zaman. Teori mengenai empat ciri ini. Dia menyebut, empat ciri ini. Satu tadi, ya. Terutama, ciri yang keempat. Harus ada peradilan tun. Kalau bahasa kitanya. Peradilan tas, usaha negara. Nah, itu betul-betul perkembangan abad 18, 19. Untuk diketahui, peradilan administrasi pertama kali lahir pada abad 19. Sebelumnya, enggak ada peradilan administrasi. Dalam sejarah di Eropa Barat, yang namanya pengadilan itu, ya, puncaknya di Mahkamah Agung, cuma dua macam aja jenis perkara yang ditangani oleh pengadilan. Pertama, perkara pidana. Kedua, perkara perdata. Cuma dua aja. Tidak ada peradilan tata usaha negara, belum ada. Jadi, pertama adalah pidana, yang kedua perdata. Sehingga, sampai sekarang, mahkamah agung di Jerman, mahkamah agung di Austria, yang ditangani oleh mahkamah agung itu, hanya dua ini saja. Criminal and civil law. Civil cases. Nah gitu, hanya dua. Dua macam. Kenapa demikian? karena sebelum orang memperkenalkan pentingnya peradilan tun, administrasi, yang diadil itu cuma warga negara saja. jadi kalau kerajaan-kerajaan Eropa itu pada abad 17, 18, warga negara tidak boleh melanggar hukum, melanggar hukum negara. Kalau warga negara melanggar hukum negara, ditangkep, diadili, masuk penjara. Itu namanya peradilan pidana. Oke. Jadi yang salah selalu rakyat. Kedua, kalau rakyat sesama rakyat ini betengkar, misalnya mau bagi waris betengkar, mau kawin cerai betengkar, lalu misalnya mau bisnis betengkar, nah negara turun tangan melerai. Ya kan? Melalui mekanisme peradilan. Ini namanya peradilan perdata. Jadi dalam sejarah, saudara-saudara, yang namanya sejarah pertama munculnya pengadilan di Eropa itu, cuma dua macam itu saja. Tidak ada pengadilan TUN, apalagi judicial review, pengadilan MK, tidak ada, belum ada. Pada abad 18, 17, sampai 19, demikian. Maka muncullah para pakar mengajukan pertanyaan. Loh, kalau begini, bagaimana? Kalau pejabatnya yang melakukan pelanggaran. Bagaimana kalau yang melanggar itu pejabat, lalu merugikan warga negara? Warga negara mau kemana? Menuntut. Bagaimana menuntutnya? Ada enggak upaya hukum yang bisa diberikan kepada warga negara? Gitu. Nah, sejak itulah muncul teori mengenai peradilan tetapusaha negara. Jadi kalau warga negara dirugikan oleh keputusan pejabat negara, maka si warga negara mengajukan gugatan ke pengadilan administrasi negara. Itu yang disebut administratif rekspra. Maka pada abad 19, awal abad 20, terutama akhir abad 19, digagaslah bahwa peradilan administrasi merupakan ciri baru negara hukum. Kalau suatu negara mau disebut negara hukum, harus ada peradilan tun, peradilan administrasi. Kalau tidak ada mekanisme untuk menggugat pejabat oleh warga negara, itu bukan negara hukum. Nah, maka berkembanglah itu teori klasik mengenai reksstat itu dengan empat ciri itu. Nah, tetapi saudara-saudara, ya, ini kemudian diikuti. Nah, itu sebabnya ya, misalnya di Austria, itu ada tiga puncak pengadilan di Austria itu. Kalau di Jerman malah lima. Lima mahkamah agung, masing-masing sederajat. Walaupun istilah mahkamah agungnya sudah keburu dipakai untuk yang pidana perdata. Di samping mahkamah agung yang menangani pidana perdata, di Austria, begitu juga di Jerman, itu ada mahkamah administrasi sendiri. di luar mahkamah agung sederajat sama mahkamah agung. Mahkamah sendiri dia. Mahkamah agung administrasi. Itu sebabnya di Perancis pun ada, ya, konsil data. Dia berfungsi sebagai peradilan administrasi tertinggi. Di samping sebagai lembaga penasihat kayak DPA, campuran di Perancis itu. Nah, walau hasil, ya, masing-masing puncak peradilan itu di negara-negara Eropa itu lain-lain. Di Austria ada tiga, di Jerman ada lima, ya, dan kemudian hari nanti ada mahkamah konstitusi sendiri. Jadi di Austria itu pertama mahkamah agung, mahkamah administrasi, yang ketiga terakhir pada tahun 20 lahir mahkamah konstitusi. Itu di Austria. Di Jerman ada lima, yang terakhir juga mahkamah konstitusi. Jadi, saudara-saudara, yang hendak saya kemukakan, teori klasik ini sudah ketinggalan zaman. Paling tidak, belum dan tidak mempertimbangkan kehadiran lembaga baru, namanya mahkamah konstitusi. Gitu. Kehadiran mekanisme peradilan baru, namanya peradilan peradilan konstitusional. Kalau di Eropa Barat itu dilembagakan, jadi lembaga sendiri, mahkamah konstitusi, kalau di Amerika, dan negara-negara yang dipengaruhi oleh negara Amerika, sistem Amerika Serikat, dia tidak punya MK. Tetapi, peradilan konstitusinya ditangani oleh mahkamah agung. Walhasil, teori tentang negara hukum itu tumbuh, berkembang. Apalagi, kalau kita mencatat tradisi Amerika, tradisi common law, mereka tidak menggunakan istilah rekstat. Dice menggunakan istilah rule of law. konsep negara hukum di Inggris dan Amerika and the gang tidak menggunakan istilah rekstat, tapi rule of law, not of man, pemerintahan oleh hukum. Ciri pertama dari Dice ada tiga, bukan empat. Jadi, rule of law itu pertama, supremasio of law, kedua, equality before the law, yang ketiga, due process of law. Supremasio of law, hukum sebagai panglima, tertinggi, persamaan dalam hukum, equality before the law, dan yang ketiga adalah due process of law. Sama mirip seperti pemerintahan berdasarkan undang-undang di dalam ciri kedua, ciri ketiga dari rekstat. Kurang lebih, tapi tidak sama. Due process of law. Semua proses pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, itu menurut doktrinnya Dicey. Tapi, itu pun sudah ketinggalan zaman. Sudah ketinggalan zaman juga. Jadi, ada lagi misalnya International Commission of Juris, ya, itu merumuskan adanya enam unsur negara hukum modern atau rule of law, modern rule of law. Adanya proteksi konstitusional, adanya pengadilan bebas yang tidak memihak, yang kedua, yang ketiga, adanya kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, kelima, adanya tugas oposisi dalam sistem demokrasi, yang keenam, adanya civic education. Nah, ini International Commission of Juris. Tetapi, para pakar seperti Tamanaha dan banyak sekali, ratusan jumlahnya, mengembangkan pikiran-pikiran baru mengenai apa rule of law itu. Tetapi, secara ringkas, kalau kita mau ambil kesimpulan, rule of law itu maksudnya, ya, kepemimpinan oleh sistem hukum, sistem aturan, nah itu. Jadi, supremasi of law, itu, ya, persamaan, dan lain-lain sebagainya. Intinya, the rule of law, not of man. Nah, jadi, intinya itu, pemerintahan, suatu, proses-proses, kepemimpinan, pemerintahan, oleh, aturan, bukan oleh orang. Orang itu cuman wayang. gitu loh. Orang itu cuman wayang. Aturan yang penting. Nah, dimana saja, aturan ini yang harus dikedepankan. Nah, prinsip ini, saudara-saudara, ini, dikaitkan dengan keadilan sosial tadi. Ya, plus, satu lagi, demokrasi. Jadi, dalam sistem demokrasi modern, intinya, ialah apa? Dalam sistem demokrasi modern, intinya, diidealkan adanya kebebasan. Jadi, kehidupan bersama itu, harus bebas. Supaya dibebas, dibikin demokrasi. Kan? Dibikin demokrasi. Demokrasi ini menjamin kebebasan. Tapi, kebebasan ini, harus teratur. Harus diimbangi oleh keteraturan. Oleh rule of law. Supaya dia, menciptakan keadilan. Keadilan. Keadilan sosial. Gitu. selamat menikmati